Beginilah aksi tim Satgas Gabungan COVID-19 Provinsi Lampung menyusuri lokasi pusat keramaian, kafe, dan warung pinggir jalan di sejumlah titik di Kota Bandar Lampung kemarin malam. Saat razia justisi protokol kesehatan Satgas COVID-19 bersama TNI Polri, BPBD, Dishub, Polisi Pemong Praja, tim masih menemukan warga pemilik dan pekerja kafe maupun pengendara motor yang melanggar protokol kesehatan. Belum ada sanksi tegas bagi para pelanggar prokes, hanya teguran dan himbawan. Kedepannya petugas akan menindak tegas. Ini bentuk pengendalian dan menekan penyebaran COVID-19 menyusul 8 kabupaten kota masuk dalam status zona merah. Beberapa tempat yang menjadi sasaran tim gabungan Satgas COVID-19 seperti pusat kuliner di kawasan Jalan Tengku Umar, Kedaton, Jalan Sultan Agung, Wai Halim, sejumlah kafe di Jalan Panganan Antasari, hingga kafe di Jalan Gatot Subroto, Pahoman, dan kawasan Jalan Antasari. Menindak lanjuti perda Provinsi Lampung nomor 3 tahun 2020. Dengan menyikapi itu, disini makanya kita bergerak, langsung aktif, menindak tegas. Menindak tegas, dalam artian tetap kita tata. Kita hanya menata tentang pencegahan dan pendisiplinan. Karena tahu sendiri mungkin disini rekan-rekan, posisi kota kita Bandar Lampung dan Lampung untuk Jalan Merah hari ini 8. Terima kasih telah menonton. Ketua Tim Razia Satgas COVID-19 Lampung Setia Di Purwoko menyatakan, kegiatan ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan penerapan perda sebagai payung hukum AKB yang mulai diterapkan di Lampung, upaya menekan peredaran COVID-19 yang kian masif di Lampung. Henry Yansah, Randy Mahardika melaporkan.